Inilah kenapa kata, jangan, tidak dianjurkan saat memberi nasihat kepada anak. Ada beberapa alasan psikologis mengapa sebaiknya menghindari menggunakan kata, jangan, saat memberikan nasihat kepada anak. Kata, jangan, terdengar seperti larangan yang menghasilkan perasaan negatif. Anak-anak mungkin merasa disalahkan atau disiplin secara negatif ketika mereka mendengar kata, jangan. Ini dapat menyebabkan mereka merasa terancam atau marah, yang dapat menyebabkan mereka menolak nasihat tersebut. Kata, jangan, seringkali diikuti oleh kata atau kalimat yang menyebutkan perilaku yang tidak diinginkan. Hal ini dapat menimbulkan rasa tidak nyaman bagi anak-anak dan membuat mereka fokus pada perilaku negatif yang dihindari, bukan pada perilaku yang diinginkan. Sebagai gantinya, sebaiknya fokus pada perilaku yang diinginkan dan memberikan contoh konkret tentang bagaimana perilaku tersebut dapat dilakukan. Menggunakan kata, jangan, dapat menghasilkan perasaan ketidakberdayaan dan kebingungan pada anak-anak, terutama jika mereka tidak diberikan penjelasan yang jelas tentang mengapa suatu perilaku dianggap tidak diinginkan. Sebaliknya, sebaiknya berikan penjelasan yang jelas dan konkret tentang perilaku yang diharapkan dan mengapa perilaku tersebut penting. Dalam hal ini, sebaiknya orang tua atau ayah bunda menggunakan kata-kata yang positif dan memperkuat perilaku yang diinginkan. Hal ini dapat membantu anak-anak merasa lebih diterima dan didorong untuk melakukan perilaku yang positif secara sukarela.